si goblok, si goblok, si goblok astagfirullahaladzim ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Akai gimana guys, persiapan untuk malam minggu kalian gimana ini gue kaget loh serius, tadi tuh kan gue tidur siang lah, istirahat lah gitu kan gue keringat dingin gitu, wah udah mau sembuh kali ya nah terus ada temen gue yang, temen youtuber juga jadi dia suka review crypto juga dan subscribernya juga gila, parah sih dia terus dia nelpon gitu kan eh, Kay, lu coba deh perspektif lu menurut lu kayak si Vesmeta ini gimana soalnya gue udah bahas gitu kan, terus kayak gue liat reviewnya, oke, oke terus gue selidikin, nyari-nyari, segala macam nah terus kayak gue kepikiran, yaudah gue kayaknya mau ikutan juga deh, karena yaudah gue kayak keikutan aja, karena disuruh kan sama temen gue itu, youtuber koplak itu oke, jadi akhirnya gue buat video ini juga guys karena, tapi gue tuh kayak disini tuh lebih ke mau ngata-ngatain kalian gitu, mau ngata-ngatain gimana maksudnya ya iyalah, jadi guys, kalau kalian mau beli suatu project gitu, suatu token jangan lu beli pas lagi nge-pumpnya lu goblok, gue getok loh, kalau anda kan gue deket dari kota gue gue datangin terus gue getok loh gitu kan ya jangan, gak boleh, ini tuh Vesmeta lagi nge-pump-nge-pumpnya guys terus lu masuk, yaudah, lu pasti nyeroknya di atas oh nyerok, lu pasti belinya udah harga-harga ya, udah nyangkut nah, lu liat-liat aja nih, sejam aja udah no turun 10% kayak gini kan nah, cuma kalau misalkan kita liat dari segi 24 jam ya memang dia nge-pumpnya 112 apa namanya, 112 lah persen, makanya gue kayak mikir pas gue ditelepon kayak anjir ini kalau ada orang gue tuh orang tipikal yang ngejagain kalian guys jangan sampai kalian ikut-ikutan, terus pomo terus, ibu, ibu, ada ini bang, bang, ada ini nih Vesmeta, Vesmeta, masuk, masuk, jangan gue bener-bener gak suka kalau kayak gitu ya intinya guys, kalau ada project atau token jangan lu beli pas lagi nge-pump-nge-pumpnya gitu pas lagi hijau-hijau-nya, beli pas lagi merah kayak gitu, makanya gue pas awal-awal gue bukain itu gue ngata-ngatain kalian oke, gue bakalan review sih Vesmeta ini bagaimana fundamentalnya dan apakah kedepannya bagaimana oke, di sisi gue secara pribadi guys Vesmeta ini gue gak tau bagaimana pada intinya gue gak mau ikut-ikutan di project ini jujur ya, jujur oke, terus kalau misalkan liat ya kan bang, mumpung masih murah terus dia juga sekarang di peringkat 2864 oke, sekarang gue gak beli ya orang goblok, bener-bener goblok dan sangat binti goblok bin-bin-bin goblok tolol gitu kan kalau misalnya dia beli lagi musim lagi sekarang-sekarangnya gitu ya atau yang pas nge-pump-nge-pumpnya lu pasti nyangkut kocak nih gitu kan kecuali kalau misalnya lu pas beli dia di awal-awal pas dia masih di sini gitu kan udah, ini tuh sama kayak kalau lu liat raca nih persis banget kayak gini lu liat raca, tuh kayak gini banget kan lu coba deh lu liat raca deh kayak gini banget nih awal-awalnya nih nih ya raca nih gue kasih tau ke kalian ya awal-awal radio caca itu guys ya bentar, jaringan gue kenapa nih ya oke, kita sambil menunggu menyanyikan si goblok jadi kalau kalian nyangkut di Vesmeta coba lu tulis di kolom komentar kalian belinya dimana dan bagaimana kalian udah cuan atau gila anjir sih Ves ini raca oke ya gue mau ngeliatin ke kalian biar kalian tau ya nah tuh kan awal-awal tuh radio caca disini gitu kan terus naik, 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 naik kayak gini-gini persis banget guys jadi udahlah jadi kalau misalkan belum ada apa namanya, belum terlalu apa namanya sih namanya belum terlalu ini tuh sebenarnya hype-nya karena lagi listing aja di di mana nih namanya di coinmarketcap di coinmarketcap gitu jadi yaudah pas kalian turun nah kalian tuh gue saranin kalian ya gue saranin ke kalian beli pas di koreksi akhir nah disini nih di ya harga berapa lah pokoknya liat aja nanti gue bakalan buatin video lagi tentang Vesmeta ini gue sih kocak banget itu ya yang temen gue tinggi youtubernya tuh gila buat lu buat awas lu kalau gak buat iya gue buat nih dengerin gendengerin awas aja gue ketawa oke pada intinya oke gue bakalan bahas ke kalian gimana sih bang jadi oke gue bakalan bahas jadi si Vesmeta ini bernama Facebook Metaverse ya jadi kalau misalkan di sisi nama aja itu sudah melanggar hukum ya sudah melanggar hukum kalau misalkan di Indonesia dia masuk di HKI hak kekayaan intelektual jadi contoh lu kemarin denger kasusnya WarCop WarCop DKI kan jadi ada WarCop DKI Ribbon Ribbon gimana sih bahas Inggris gue kecau banget jadi ada suatu anak muda tiga anak muda gitu kan terus dia buat atas nama yang beda gitu kan cuman itu sudah ada WarCopnya jadi itu gak boleh guys karena itu sudah masuk dalam hak kekayaan intelektual kalau melanggar itu bisa dipenjara 4 tahun minimal itu 4 tahun seperti itu atau kalau kalian mau yang lagi hype-hype-nya lagi kemarin tuh sempat si Gojek ya si Gojek itu guys jadi dia ngambil dia kayak mau buat suatu event atau suatu apa brand baru namanya Gotoh nah Gotoh itu sudah didaftarkan oleh HKI maksudnya kekayaan intelektual di luar negeri gitu segala macam itu tuh punya Gotoh itu punya orang luar guys nah si Gotoh itu menuntut 2 triliun ke Gojek itu guys sengeri itu kan dan lu tau kalau misalkan si Facebook Metaverse ini sudah mengganti awalnya kan Facebook gitu kan terus sudah menjadi Meta nah kalau digabungin si Facebook itu guys kalau lu tau sudah didaftarkan di HKI intelektual juga di luar sana jadi udah kena guys si Facebook Meta ini udah pokoknya tenang aja tinggal kalian lihat aja dituntut pas kapan gitu kan kalian lihat aja oke terus atau kalau kalian ingat Squid Game itu gak ada di beritanya kan itu dituntut guys si Squid Game itu karena kena guys kayak aduh kalian tuh kalau belajar HKI itu udah gue tuh karena masalahnya pernah kerja di perusahaan jadi kayak kita tuh nyari-nyari brand-brand kayak gitu segala macam harus diajukan ke HKI itu wah gila susah jadi kalau kayak gini gimana yaudah terus sekarang lanjut bang lanjut worth it gak sih bang dibeli tunggu dulu nonton dulu video gue udah nah terus sekarang dia disini baru listing di Pancake Swap dan oke jadi kalau kalian beli yaudah kalian beli aja di Pancake Swap terus gimana bang dan untuk suple maksimalnya disini jelas ya memang pertama itu ada segi keuntungannya karena ada suple maksimalnya seribu triliun ya oke terus apalagi bang yang kamu bisa kasih tau ke kita-kita ini geng oke gue bakalan ngasih tau ke kalian apa ya oke kita langsung masuk aja ke ini dulu deh oh iya sebelum kalian lanjut gue mau ngingetin ke kalian subscribe channel gue karena gue tuh channel yang dimana selalu update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency tekan tombol subscribe-nya sekarang juga awas loh dan kalau kalian subscribe gue kamu bisa mengikuti giveaway gue 1 juta untuk 5 orang pemenang masing-masing 200 ribu syaratnya gampang aja subscribe channel gue like dan komen tanggal 25 Desember gue bakalan undi live di youtube gue oke lanjut kita langsung menuju ke website-nya dia oke disini ya facebook disini dijelaskan kalau kalian bilang bang itu facebook metaverse-nya itu punya si facebook bukan sih atau punya si meta bukan guys jadi ini tuh hanya metaverse facebook metaverse adalah proyek yang terinspirasi oleh Mark Zuckerberg jadi cuma inspirasi aja oke jadi kalau kalian ada yang bilang wah itu facebook metaverse keren dia soalnya punyanya facebook gue getok kepala lu bukan 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 si goblok lu nyangkut nyangkut udah udah bang tapi kan proyeknya nanti bakalan udah pokoknya dia bakalan koreksi dulu dimana-mana ya dimana-mana kalau udah nge-pump kayak itu pasti dia koreksi guys mau lu sehebat apapun token itu koreksi dulu udah pokoknya itu udah jadi jangan terpengaruh sama omongan-omongan youtuber yang ada itu yang kayak sosok bukan sosok sih astagfirullahaladzim gue gak boleh gue gak mau menindak lanjut itu pokoknya pada intinya analisa sendiri kalian sudah pintar dan pasti sudah pernah mengalami trauma karena nge-pump terus kalian masuk pomo segala makinnya kalian nyangkut dan dia koreksi ngedambara gimana guys jadi mau masih ikut-ikutan kayak gitu apalagi proyek yang belum jelas seperti ini ya dalam jelas arti itu belum ada ini tanda-tandanya segala macam belum ada guys disini juga baru dijelaskan likiditasnya 4% terus 5% pemasaran 3% pemegang oke terus disini juga ada fase-fasenya jadi ya kalian bisa baca sendiri sekarang kalau gue lihat sudah masuk di fase ketiga sudah masuk fase ketiga audit tech radio adapter market cap udah masuk info base scan udah masuk perbuaran icon juga gue gak tau oh jangan perbuaran icon jangan-jangan mau diganti ini sebenarnya koin gecko iklan pokoin demo juga gue gak tau pada intinya guys kita harus realistis dulu lah realistis dulu ya jangan sampai kalian masuk gue getok gue gak mau kalian nyangkut guys gue gak mau gue sayang sama kalian lo tau itu ya oke bang gimana nih bang kita langsung masuk ke apa namanya media sosialnya oke di twitter kalau kalian laut ini lagi error ya tuh kan lagi error twitternya gue gak tau gue gak tau apa kasusnya sama hampir mirip squid game langsung der dam hilang deh kesingan uang kalian oke terus untuk di apa namanya di telegramnya sendiri sudah 15 berapa tuh 15.272 ya lumayan gede lumayan gede oke terus kita masuk ke BSK scannya dia jaringannya cuma di Binance Smart Chain ya total supplynya ada disini jelas terus holdersnya sekarang pemegang 43.313 ya good cuman ya gue bakalan getok kalian gue bakalan ngatain goblok dan tolol kalau lo masuk sekarang jangan guys kalau ada youtuber yang bilang masuk sekarang jangan dulu udah gue sayang kalian jangan dulu pokoknya tunggu dia koreksi ya ini kita udah tau lah guys kalau ada project ngepam itu jangan masuk intinya ya kalau project yang micin-micin kayak gini nih ya kalian tuh masuk di saat dia lagi merah kalau kalian mau jual di saat dia ngepam kalau kalian beli disini kalian jual disini di atas nih disini kayak gitu guys oke gitu aja pembahasan kali ini gue gak tau gimana pokoknya pada intinya gue suruh kalian untuk menganalisa pada intinya ini uang kalian cuman gue adalah tipikal orang yang suka kayak kasihan gitu loh kalau itu uang kamu tapi nyangkut kasihan terus kalian masuk FOMO berkuar oh udah kasihan banget gue gak mau lo tuh subscriber kesayangan gue gue sayang sama kalian kocak udah dengerin aja gue pokoknya gitu pada intinya memang dia sekarang lagi mau mengadakan event tapi ya itu tunggu dulu dia koreksi baru kalian beli oke kalau harga 100 ribu 200 ribu oke lah masuk nanti ya tapi kalau misalkan kalian mau ambil banyak jangan sampai 5 juta 10 juta bahkan 50 juta jangan masuk sekarang oke itu saran gue ya saran gue dari abang lu yang sayang sama lu udah gitu doang udah udah gitu aja pembahasan Facebook Metaverse sekarang ya gitu aja thank you banget udah mau dengerin celotean gue dan yang nagih youtuber koplak itu dengerin ya gue udah bahas gue udah bahas ya gue udah bahas janji gue udah tuntas oke giliran lu nanti bahas token yang gue suruh oke ya sehat selalu malam minggu kalian dan titip salam sama pacar kalian eh dapet salam dari Bang Akai nah terus cewek lu kaki capek tuh Bang Akai udah pokoknya dapet salam aja gitu lah oke sehat selalu salam titip salam juga sama orang tua kalian ada menantu idaman disini yang lagi ngeloteh ngeloteh oke salam dari gue Akai Assalamualaikum Wr Wb